Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita mengenai tentang Nadom Jaljalud Sugro Nadom Jaljalud Sugro kali ini berkaitan dengan masalah rizki Jadi bagaimana supaya rizki kita itu oleh Allah diperlancar Supaya rizki kita oleh Allah dipermudah Sehingga dalam mencarinya kita tidak akan terlalu merasa capek Sahabat-sahabat tamirsa bunyi daripada Nadom Jaljalud Sugro Yang berkaitan dengan masalah rizki ini bunyinya adalah Wabariklanallahumma fijam ikaspina Ada yang membaca Kalau saya mendapatkan ijazah dibaca Jadi ada dua versi Ada Kalau saya mendapat ijazah Tapi ada juga yang baca Jadi syair ini atau Nadom ini berkaitan dengan Fadilahnya berkaitan dengan masalah rizki Atau masalah rizki yang akan kita dapat dari Allah subhanahu wa ta'ala Disini Barang siapa yang membaca Nadom yang saya sebutkan barusan Fisobahin setiap sobah Setiap pagi Kullayaumin Setiap hari Salah samarrotin dibaca sebanyak tiga kali Jadi dibaca tiga kali Jadi Wabariklanallahumma fijam ikaspina Waghulli unquudal usri Yayuhu armakhut Atau Waghulli unquudal usri Yayuhu armakhut Jadi Ini dibaca sebanyak tiga kali Maka Yassarullahu rizkahu Maka Allah akan mempermudah Rizki orang yang mewirikan ini Setiap pagi Tiga kali Waghulli unquudal huwa barokalahu fi kasbihi Dan Allah akan selalu memberikan jalan Setiap kesulitannya Dan memberkati setiap apa yang dilakukannya Termasuk di dalam urusan masalah Mencari rizki Allah Atau Dalam berkasak Wa ahlihi wa nafsihi Wa kulla syai'in ya da'u ya da'u fihi Jadi bahkan bukan cuma Kasatnya Atau Pencarian rizkinya yang oleh Allah diberkati Tapi juga keluarganya oleh Allah diberkati Gara-gara dalam keluarga itu Ada yang mewirikan Sebanyak naldom jali-jali lutiya Bet ini Sebanyak tiga kali setiap pagi Setiap hari Bahkan Di akhir Tulisan kemuzonif ini Wa kulla syai'in ya da'u ya da'u fihi Bahkan setiap sesuatu yang disentuh oleh tangan orang yang membaca baik ini Oleh Allah akan diberkati Jadi sehingga tangan-tangan orang yang sering membaca baik ini Oleh Allah selalu diberkati Sehingga apapun yang akan dikerjakan Maka fa'insya Allah akan hasil dan barokah hasilnya Oleh sebab itu sahabat-sahabat pemirsa Lakukanlah amalan ini Istiqamahlah setiap pagi, setiap hari membaca ini Sehingga setiap sesuatu yang disentuh Maka oleh Allah akan dijadikan barokah Sehingga hasil apa yang dilakukannya Ini adalah fadilah dari Bayat Nabdam Jal-Jalud Wa barik lanallahumma fi jam'i kaslina Wa kulla unku dan usriya yuhu armakhah Kemudian Wa man katabahu fi sobahin Wa man katabahu fi sobahi yaumil khomisi Barang siapa yang menulis Pada pagi hari, hari Kamis Jadi ditulis pagi hari, di hari Kamis Hawlatul samih al-ati Di samping azimah Di samping ini Jadi di layar kaca silahkan sahabat-sahabat lihat Ada azimah Kemudian di sampingnya nanti Ditulisi Dengan Nabdam ini Jadi barang siapa yang menulis azimah di layar kaca ini Kemudian di sampingnya ditulis Bayat Wa barik lanallahumma fi jam'i kasbina Wa hulla unku dan usriya yuhu armakhot Ditulis ini di samping azimahnya Kemudian Di asapi menggunakan cendana Jadi di asapi menggunakan cendana Atau diminyaki dengan minyak cendana Kemudian azimah tadi dibawa Nalamala karenahu Maka setiap Fadilah dari Naddam Jal-jalutia ini Maka akan didapat oleh pemegang azimah tadi Wa kudiyat haja Wa kudiyat haja Dan setiap hajat-hajatnya Itu oleh Allah akan dikabulkan Jadi seumpamanya dia membawa azimah yang sudah Saya sebutkan barusan Untuk keperluan apa Maka keperluan apa tadi itu Akan dipermudah oleh Allah Sehingga hajatnya akan terkabul Selanjutnya Waman kata bahu salah sama roti Barang siapa seseorang yang menulis Menulis apa? Menulis Naddam daripada Syair Jal-jalutia ini Jadi Ini ditulis Salah sama roti Sebanyak tiga kali Kemudian Dimasukkan Dimasukkan Kepada air mawar Wa syarabahu Akan pernah capai Jadi ini cocok bagi para pekerja keras Sehingga untuk mendoping dirinya Supaya kuat dalam bekerja Kuat dalam menjalankan aktivitas Maka tulis Maka tulis Tulislah Wabariklanallahumma Fijam Bermawah Maka Maka insya Allah Rasa capeknya Rasa pekerja akan hilang Barokah Daripada Naddam ini Selanjutnya Selanjutnya Kemudian diletakkan pada harta benda Atau diletakkan kepada harta dagangan Maka apa yang terjadi Maka Harta benda Atau jualan yang dikasih Tulisan ini Sebanyak tiga kali Oleh Allah Akan diberikan Keberkahan Dan akan dijaga Dari gangguan setan Dari gangguan jin Dan dari gangguan-gangguan yang lain Bahkan Bahkan Sampai-sampai Dari pencuri Punti Oleh Allah Akan diselamatkan Jadi jikalau sahabat-sahabat Sering meninggalkan harta benda Sering meninggalkan Dagangan Di tengah jalan Atau di mana Karena kita ada Keperluan sesuatu Maka tulislah Bet ini Sebanyak tiga kali Kemudian letakkan di Harta dagangan kita Atau harta benda kita Maka Fah insya Allah Tidak akan pernah Dicuri Dan tidak akan pernah Diganggu oleh Golongan Manusia Dan Jadi walaupun Tuyur Umpamanya kita Punya uang Kemudian Di dalam Tempat uang Itu ditulisi Ini Maka Tuyur ini Tidak akan pernah Bisa Mengambil Uang kita Jadi Sahabat-sahabat Pengirsa yang Saya hormati Karena Tuyur ini Min jumlah Dicin Jadi termasuk Jumlah Daripada Golongan Dicin Cuma Beda Sifat Perbedaannya Adalah Aktif Dengan tidak Aktif Pasif Dengan Aktif Jadi nanti Kita bahas Pada pembahasan Yang lain Mengenai Perbedaan Jin Dengan Tuyur Tapi Hakikatnya Sama Jadi ketika Kita menulis Ini Maka Dari golongan Jin Tuyur Dan lain Lain Sebagainya Akan takut Dan tidak Akan mengganggu Dagangan Atau Harta Benda Kita Ini Perlu Kita Apa namanya Perlu kita Coba Perlu kita Laksanakan Supaya Kita diselamatkan Oleh gangguan Gangguan Yang semacam Itu Selanjutnya Waman Lazama Ala Zikri Yuhin Jadi Yuhin Ini Dari Asal Kata Yuhin Jadi Dibaca Yuhin Ar Mahat Agnah Allahu An Kulli Masi Wah Wayassar Lahu Jadi Wayassar Lahu Dan kita Akan Digampangkan Oleh Allah Serta Kita Akan Dikayakan Oleh Oleh Barang Barang Siapa Yang Berzikir Yuhin Armahat Atau Yuhin Armahat Bukan Armahat Yuhin Armahat Agna Lahu 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 Kulli Masi Wah Wayassar Lahu Kemudian Ketika kita Menzikirkan Ini Secara Tapi Bukan Menzikirkan Bet Nya Atau Nazomnya Tapi Menzikirkan Yuhin Armahat Yuhin Armahat Yuhin Armahat Ini diperbanyak Maka Maka Apa Agnah Lahu Allah Akan Membuat Orang Tersebut Menjadi Orang Kaya An Kulli Masi Wah Bahkan Tidak Gampang Butuh Kepada Orang Lain Tapi Selama Kita Sebagai Makhluk Sosial Pasti Kita Akan Butuh Kepada Orang Lain Tapi Disini Agnah Lahu Agnah Lahu An Kulli Masi Wahu Maksudnya Orang Tersebut Oleh Allah Tidak Akan Dibuat Tergantung Kepada Orang Lain Kalau Butuh Pertolongan Itu Pasti Karena Manusia Itu Adalah Makhluk Sosial Tapi Oleh Allah Orang Tersebut Tidak Akan Pernah Tergantung Kadang Ada Orang Itu Hidupnya Tergantung Kepada Orang Lain Sehingga Ketika Orang Lain Tidak Punya Maka Dia Pun Lebih Parah Daripada Orang Yang Tidak Punya Karena Hidupnya Adalah Tergantung Kepada Orang Orang Lain Sahabat Sahabat Pemirsa Yang Saya Hormati Amalkan Amalan Ini Insya Allah Oleh Allah Akan Dipermudah Rizkinya Akan Digampangkan Oleh Allah Setiap Apa Yang Dilakukannya Dan Oleh Allah Insya Allah Ketika Istiqamah Mengamalkan Istiqamah Membaca Oleh Allah Akan Dibuat Menjadi Orang Yang Kaya Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Dan Mohon Maaf Apabila Ada Silaf Kata Tuhan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh